Bapak kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini Bapak kembali kami boleh datang kepadamu, Bapak sebentar kami akan membaca merenungkan firmanmu, kiranya kasihmu memampukan kami, untuk kami boleh mengerti firmanmu dalam kehidupan kami, dan berikan kemampuanmu juga Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapak, pimpin kami dalam jalanmu, kiranya firmanmu boleh menuntun kami pada jalan kebenaranmu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selup, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, ibu, saudara sekalian, mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang akan saya beri tema, Tuhan Yesus, Gembala Yang Baik. Saudara, Mas Murdaud mengatakan bahwa, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Pemasmur berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Demikian juga Nabi Yesaya mengungkapkan hal yang sama. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di panggunya, indu-indu domba dituntunnya dengan hati-hati. Sedara, mengapa orang-orang percaya di dalam Alkitab, seringkali digambarkan sebagai kawanan domba. Baik di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yermia, di dalam Injil Matius, Yohanes, juga di dalam kitab Petrus. Karena domba sangat bergantung kepada gembalanya. Jadi, kawanan domba itu harus dituntun ke air dan ke padang rumput. Dan mereka harus beristirahat bila kelelahan. Dan domba perlu disembuhkan bila sakit. Hidup domba sangat bergantung sekali kepada kepedulian gembala mereka. Dan domba mudah sekali untuk tersesat. Jika domba itu dibiarkan berjalan sendiri, maka domba cenderung berjalan sesuka hatinya dan tersesat. Dan domba tidak bisa menemukan jalan kembali. Sehingga gembala harus mencari domba-domba itu dan mengembalikannya ke dalam kawanannya. Dan domba memiliki pertahanan diri yang kurang. Karena domba tidak mempunyai cakar atau gigi yang tajam. Sehingga domba tidak bisa berlari dengan cepat. Dan jika domba itu dibiarkan sendiri, mereka tidak akan selamat. Dan domba akan segera dimangsa oleh binatang puas. Tetapi domba akan aman. Hanya bira berada dalam kawanan domba. Dan domba sangat bergantung pada perlindungan gembala mereka. Tetapi domba-domba, kawanan domba itu memiliki suatu kualitas. Kualitas domba, yaitu dapat menghasilkan daging, susu, dan wol, yaitu makanan, minuman, dan pakel. Dan domba memiliki suatu kemampuan untuk mendengar serta mengikuti gembalanya. Sedara gereja adalah suatu teokrasi, yaitu suatu umat yang dipimpin dan diperintah oleh Allah sendiri. Dan Allah sering menyebut dirinya sebagai gembala. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tirai baik Allah terbelah menjadi dua. Dan ini menunjukkan bahwa semua orang percaya bisa datang langsung menghadap Allah Bapak di sorga. Sedangkan pelayanan gembala dalam suatu gereja adalah untuk membantu dan menuntun jemaat Tuhan masuk lebih dalam lagi untuk berhubungan dengan Allah Bapak di sorga. Jadi pelayanan dari seorang gembala adalah seorang gembala selalu mencari domba yang terhilang. Karena ada banyak domba yang tersesat. Dan gembala yang baik, ia tidak akan menyerah terhadap seekor dombanya yang terhilang. Tapi ia akan terus berdoa, memanggil, mendorong, dan membawa kembali dombanya yang tersesat. Dan seorang gembala yang baik selalu memperdulikan mereka yang membutuhkan pertolongan. Seorang gembala yang akan berusaha memberikan penghiburan, memberikan nasihat kepada mereka yang menderita, yang pinjam, yang miskin, yang janda, yang yatim, dan semua yang terluka. Dan seorang gembala akan berusaha mengoreksi mereka yang berbuat kesalahan. Tongkat gembala digunakan untuk menjangkau dan menolong domba yang menyimpang dan yang ada dalam bahaya serta untuk mengoreksi domba yang melawan dan berbuat kesalahan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik karena Allah sangat mengasihi kita umat kepunyaannya sendiri. Yonis 3 ayat yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah sangat mengasihi kita umat kepunyaannya dengan kasih yang melebihi kasih orang tua jasmani kita. Allah sangat mengasihi kita umat kepunyaannya melebihi kasih seorang sahabat di dunia ini. Bahkan Allah sangat mengasihi kita dengan kasih yang melebihi kasih dari seorang kekasih yang kita kasihi di dunia ini. Jadi sungguh tak terukur kasih setiap Tuhan kepada kita umat kepunyaannya. Jadi betapa lebarnya betapa panjangnya betapa tingginya dan dalamnya kasih setiap Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan sungguh tak terselami kepikirannya keputusannya dan jalan-jalannya karena Allah sangat mengenal kita umat kepunyaannya. Dalam kitab Masmur katakan sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Allah lah yang membentuk buah pinggang kita Allah menenun kita dalam kandungan ibu kita jadi Allah lebih mengenal kita melebihi diri kita mengenal diri kita sendiri Allah mengenal kita sebelum kita terbentuk dalam rahim ibu kita bahkan masa depan kita pun Allah mengetahui semuanya Allah mengetahui hati dan kepikiran kita kalau manusia mengetahui kita hanya sebatas mata memandang tetapi Allah kita melihat kita sampai pada kedalaman hati kita karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi semua jalan orang terbuka dihadapan Allah Yohanes 10 ayat yang ketujuh sampai ayat yang kedelapan belas maka kata Yesus sekali lagi aku berkata kepada sesungguhnya akulah pintu ke domba domba itu semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka akulah pintu barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga tercerai berairah domba-domba itu ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala Bapak mengasih aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali inilah tugas yang ku terima dari Bapakku Tuhan gembalaku yang baik Mas Murdaun Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ia membimbing aku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa puji Tuhan berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus memberkati Bapak kami yang ada di dalam kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami sudah membaca merenungkan firman kiranya kasih menolong kami menuntun kami untuk mengenal engkau lebih lagi sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan kami karena engkau kebutuhan kami engkau yang menolong dan menaungi kami melindungi kami Tuhan oh terima kasih terima kasih buat tuntunan mu pimpinan mu dalam kehidupan kami terima kasih Bapak kiranya kuatkan teguhkan iman berjah kami Tuhan kami boleh setiawan sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami haleluyah amin